Hai Mbak Sis dan Mas Bro selamat datang di channelnya Bangat Terima kasih buat kalian yang klik video ini Mungkin kalian tertarik sama thumbnail yang ada di video ini Untuk hari ini kita akan membahas dan membongkar Rahasia atau gaji pertama dari Youtube Buat kalian yang mungkin baru pertama kali datang ke channel ini Channel ini adalah membagikan informasi dan segala sesuatu video Yang berkaitan dengan Sweden atau Indonesia Berapakah gaji pertamanya Mbak Ngat di Youtube? Tonton video ini Sebelum kita mulai videonya Kita butuh kacamata dulu nih Biar agak-agak bening gitu Nah kayak gini kan udah jelas gitu keliatan Berhubung ini juga bulan Desember Marilah kita kasih tema-tema Natal Nah yeay Gimana lucu gak? Soalnya kita gak punya pohon Natal Jadi pohon Natalnya kita taruh di atas kepala aja ya Sebelum kalian nonton video ini Kalian mungkin harus siap-siap dulu Karena mungkin buat kalian yang baru memulai Youtube Ini bisa bikin kalian demotivasi Untuk melanjutkan Youtube kalian Tapi mungkin juga bisa menjadi motivasi yang lebih Karena belajar dari channelnya Mbak Ngat ini Oke sebelum kita masuk ke berapa angka dari gaji pertama Youtube Di tahun 2020 Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing Enggak maksudnya Marilah kita mencoba membongkar lagi sejarah dari channelnya Mbak Ngat ini Jadi channel ini atau akun Youtube-nya Mbak Ngat itu dibuat di tahun 2017 Berapa tahun lalu ya Aduh gak pake kalkulator susah otaknya gak bisa jalan soalnya Dimana internet itu masih susah Terus ngedit video itu masih harus pake PC Dan pake program editing Habis itu terus nge-upload video Satu menit itu bisa sampe berjam-jam Waktu itu aku sempet ngedit Ngerendernya lama Habis itu ternyata di-upload ke Youtube gak bisa Jadi aku compress sekecil mungkin Baru dari PC aku pindah ke handphone Habis dari handphone baru aku upload ke Youtube Nah sekarang baru aku tau ternyata Videonya jadi kotak-kotak Bahkan untuk framenya aja masih yang kotak gitu Belum ada yang 16x9 Soalnya dulu aku sering bikin video ala-ala gitu Jadi dulu sedang belajar editing ceritanya Jadi sok-sok bikin video clip gitu kan Terus banyak video yang terpaksa aku sembunyikan Karena aku gondes banget Isin Gila nih gitu loh Ya ampun udah Rambutnya cepak Habis itu pake sepatu Gak pake kaos kaki Aduh pokoknya laki banget gitu Terus selama 10 tahun itu Dunia pereditan video itu sudah berubah banget kan Aku dulu taunya cuman pake Vegas 7 jadul ya Aku gak tau program-program yang baru Sekarang aku cuman pake iPad untuk editing selama ini Nah karena aku harus resign dari kerjaanku yang gak ada hubungannya dengan kreatif Karena waktu itu aku ada rencana untuk menikahi seorang laki-laki Yang rumahnya jauh Atau tinggalnya di Swedia Jadi aku pikir Udah lah aku resign kerjaan Terus ngapain gitu kan Karena dengan pindah ke negara lain itu kan Istilahnya kayak memulai hidup baru Dan harus mulai dari nol Dan belajar dulu semuanya Nah sementara aku belajarnya apa yang harus aku lakuin nih Aku ingat lah punya YouTube ini Akhirnya aku mikir Hmm mungkin buat mengisi waktu ya udah bikin-bikin video gitu Seperti biasa mengembalikan kreativitasku yang dulu padam Jadi aku berencana untuk membangun YouTube itu dengan membagikan video Atau informasi-informasi yang berkaitan dengan Swedia Tapi sebelum aku pindah ke Swedia Itu aku mencoba membangun dulu YouTubenya Karena pada saat aku mau memulai Itu udah ada syarat baru dari YouTube Yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dalam 1 tahun 4.000 jam tayang itu sama dengan 240 menit Orang harus menonton video kita dalam jangka waktu 1 tahun Wah banyak juga ya Akhirnya aku mulai bongkar-bongkar lagi videoku Yang belum sempat keedit Video-video luguran aku Terus aku edit-edit lagi Dan aku upload untuk nyicil Banyak juga video-video gak penting yang aku buat Cuman buat ngisi-ngisi aja gitu Mencoba merintis memulai Jadi aku mulai itu di 50 subscriber Kalau gak salah Pokoknya under 100 subscriber deh Aku mulai minjemin handphone temen-temen Keluarga Pokoknya semuanya yang aku kenal Bahkan orang yang baru kenal aja Aku pinjem handphonenya Itu untuk pencet Untuk buka YouTube mereka Terus pencet subscribe Terus kadang-kadang aku juga nonton videoku sendiri Atau bukan ditonton Kadang juga cuman di play Terus ditaruh aja gitu Biar aku dapet jam tayang Jadi buat kalian yang baru memulai merintis YouTube Itu aku sarankan gak usah dia gabung-gabung Subs for subs Kayak gitu yang Men-support Terus habis itu Biasanya komen-komennya tuh Mampir Si merah sudah dipadamkan Amanah Ditonton sampai selesai gitu Ya jaman sekarang Ya ini buat aku pribadi ya Kalau boleh aku sarankan Itu Untuk vlog walking Itu gak efektif Jadi mendingan kalian cari aja penonton beneran Karena biasanya Yang ada tuh Komennya banyak Mungkin view-nya juga banyak Tapi Tidak mengejar jam tayang gitu Jam tayangnya kecil gitu Karena biasanya mereka cuman Mampir Gak bener-bener nonton video kita Terus komen Cuman nonton 1 menit Ya gak dapet apa-apa Kadang bahkan sampai ada subscribernya yang Sampai banyak Tapi dia jam tayangnya kecil Yaitu karena terlalu Mengandalkan Subs for subs Itu tergantung pilihan kalian sih Kalau menurut aku Itu gak efektif Lalu bulan Mei tahun 2019 Itu aku pindah ke Sweden Dan disitulah aku memulai Membentuk nisku sendiri Yaitu audiensnya sendiri Yang mungkin tertarik dengan Informasi yang berkaitan dengan Sweden Tapi ya sebenarnya aku masih Kayak gado-gado gitu Dan gak konsisten dalam Nge-upload video Karena gak bisa rutin gitu loh Gak bisa jadwal yang pas Ya memang susah sih Sebaiknya sih Kalau kalian memulai Itu dijadwal Untuk uploadnya Dan memulai dari channel yang baru Itu lebih bagus kayaknya Karena banyak juga channel-channel Yang mulai dari nol Dalam waktu kurang dari 1 tahun Itu dia udah langsung membludak Gak kayak banget Tanggal 14 Januari 2019 Atau kurang lebih 7 bulan Setelah aku pindah ke Sweden Dan memulai untuk membuat video Yang berkaitan dengan Sweden Itu baru tercapai 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Hari itu juga aku langsung klik Untuk pengajuan monetisasi Dan dalam 2 hari langsung disetujui Kemungkinan kayaknya sih Kenapa disetujuinya cepet banget Karena sebelum aku tercapai 4000 jam tayang Dan 1000 subscriber Aku udah mengajukan Udah langsung klik monetisasi Kemungkinan karena itu ya Setelah monet baru bisa Iklan-iklan masuk ke video-videoku Dan buat kamu yang baru memulai Aku sarankan dari sekarang Misalnya kamu nyetok video Itu bikinlah video yang di atas 8 menit atau 8 atau 9 ya Jadi nanti ketika kalian udah monet Itu bisa pasang iklannya Spot iklannya lebih dari 1 Karena kalau di bawah 8 menit Nanti iklannya yang dipasang Hanya bisa di awal video aja Setelah penghasilan AdSense minimal 20 dolar Itu baru kita bisa mengajukan Verifikasi akun AdSense kita Di proses ini aku mengalami juga kesulitan Karena akun AdSense yang aku buat itu Dibuat di Indonesia waktu itu Dan settingan negaranya adalah Indonesia Sementara ketika aku pindah ke Swedia Itu aku ganti Youtubeku menjadi lokasi di Swedia Karena itu aku gak bisa Connect nih Maksudnya gak bisa Memverifikasi Alamatku yang ada di Swedia Dan AdSense ini Gak bisa dirubah Atau gak bisa di edit Negaranya Jadi aku harus Hapus akun AdSenseku Dan bikin yang baru Jadi satu orang itu Hanya bisa mempunyai Satu AdSense Tapi satu AdSense itu bisa digunakan Untuk beberapa channel Atau website Tanggal 3 Mei 2020 Pin AdSenseku Datang ke alamat di Swedia Dan baru bisa aku verifikasi Kalau kalian pengen tau Apa itu AdSense Gimana cara yang mengajukan pin Gimana verifikasi Atau apa ini itu Cari deh di channel-channel Yang membahas tentang Youtube gitu Ini pasti juga udah pada penasaran ya Berapa Mbak Engat Gajinya Gak usah banyak ngomong deh Ngoceh woy Siapa hayo yang skip-skip Cuman pengen tau Berapa angkanya Jadi Gajinya Mbak Engat Ini di Youtube Gaji pertama Mbak Engat Di Youtube Di tahun 2020 Sepanjang 11 bulan Hampir satu tahun Adalah Seribu dolar Tapi bohong Bukan Bukan seribu dolar Siapa yang ngitung Berapa rupiah Yaitu Gak Yang bener adalah Seribu kroner Atau Satu setengah juta Bayangin Selama satu tahun Berarti Gajiku Seper bulan berapa Seratus ribu Kurang Eh Seratus ribu lebih Bahkan modal Untuk langganan musik Aja Belum Ketutup gitu Karena Ya maaf banget Ini Sok-sok idealis Maunya musiknya yang bagus Jadinya Harus langganan musik Yang Berbayar Jadi banyak pilihannya Karena nyari di Youtube Itu kayak Susah Dan gak banyak Lagu-lagu yang bagus Jadi untuk anakku Atau mungkin Buat remaja-remaja Zaman sekarang Zaman now Hilangkan cita-cita kalian Untuk menjadi Youtuber Kalau memang Kalian tidak suka Atau tidak menikmati Jadi Buat kamu yang sedang memulai Terus Orientasinya Adalah uang Mendingan kamu berhenti Dari sekarang Serius Berhenti deh Dari sekarang Karena gak ada hasilnya AdSense Di Youtube itu Tapi Tapi kalau kalian suka Dengan yang kalian lakukan Yaudah Keep on doing it Coba bikin Video-video yang Evergreen Evergreen itu Yang bisa ditonton Mungkin 2 tahun Atau bahkan 10 tahun kemudian Terus Belajarlah SEO Supaya video Dari channel yang kecil Kamu itu Bisa ditemukan Di antara Ribuan Video Dan Channel-channel lain Yang lebih besar Karena kalau gak Pakai SEO Ya gimana orang Bisa nemuin Kalau sub for sub Jalannya bakalan Lambat Banget Tonton coba Videonya Mas Agung Hapsah Dia itu keren banget Anak muda yang keren banget Vlognya itu Berkualitas banget Aku gak bisa Mengikuti vlognya dia Karena Profesional banget Ada masukan dari dia Aku pernah ikutin Kursusnya gratis Soalnya gak sanggup Bayar Pengen ikut yang Lebih intens Tapi gak sanggup Bayar Jadi Di kursus gratisnya dia Dia menyebutkan Bahwa penghasilan Dari AdSense itu Gak seberapa Tapi carilah Sponsor Dan ini Ternyata bener Terbukti Dengan Channelnya banget Selain dari Hasilnya AdSense yang Cuman Seribu Kroner itu Atau Cuman Satu setengah juta Selama satu tahun Ternyata Syukur Karena SEO Berhasil Tutorial untuk Mentransfer uang Dengan menggunakan Transferwise Itu ditonton Oleh banyak orang Termasuk Dengan pihak Transferwise Akhirnya mereka Menginvite aku Untuk Bikinin konten Buat mereka Aku cuman Bikin video 15 detik Sama video 30 detik Dan video tutorial Gimana cara Pengiriman uang Dari Indonesia Keluar negeri Yang sebenernya Sudah pengen Aku buat juga Cuman belum Sempet Tereksekusi Karena waktunya Yang terbatas Dan Berapakah Bayaran Dari sponsor Kepo ya Pengen tau Kalau kalian Pengen tau Berapa gaji Dari sponsorship Ini dia Lihat Aku terlihat Cantik gak Dengan kamera Baru Aduh Gak juga ya Biasa aja Jadi Gaji youtube Dan dicampur Juga dengan Gaji sponsor Itu aku bisa Membeli kamera Kamera apa Yang aku beli Dan Gimana cara Aku membeli Kamera ini Jangan lupa Subscribe Klik jempolnya Dan juga Share Ke teman-teman Kamu yang baru Aja mungkin Memulai Channel youtube Semoga Video ini Bermanfaat Dan next Aku akan Kasih tau Kamera apa Yang aku beli Dan gimana Cara aku Membeli Kamera ini Di Swedia Semoga Informasinya Bermanfaat Kalau misalnya Kamu punya Pertanyaan Silahkan Ketik di kolom Komentar di bawah Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Heido Kelihatan gak ya Dari kaca Di sini Ini Pakai bot Pakai kotak Susu Anak Terus Pakai speaker Gak modal Banget ya Bye 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 Cut Bye Bermanfaat Bermanfaat Bye Bermanfaat sub indo by broth3rmax